Halo guys, saya Pete disini, dan ini adalah Xiaomi Mi 10T dan Xiaomi Mi 10T Pro. Kedua HP yang banyak banget ditanyain di kolom komen. Bang kok belum review Xiaomi Mi 10T? HPnya keren banget lho. Ya karena kemarin-kemarin gadgetin lagi libur dulu, udah lepas gas lah. Biasanya di akhir tahun nggak banyak barang baru juga. Tapi tiba-tiba ketika saya lagi nyantai, nikmatin libur, brand lain udah kendor juga, nyusun strategi tahun depan, Xiaomi malah ngegas. Kayak pengen menutup tahun dengan panas gitu, lewat Mi 10T series. Pusing! Ya gimana nggak kalau menurut channel ini, 2020 itu udah tahunnya Xiaomi banget di Indonesia. Di video rekomendasi akhir tahun kemarin, semua kategori yang ada Xiaomi sebagai kompetitornya, mereka menang. Mulai dari 1 juta, 1,5 jutaan, 2 juta, 3 juta, 7-10 jutaan, 5 kategori diborong. Tapi mereka kayak nggak puas gitu, dan malah ngeluncurin 2 HP yang kedengarannya menjanjikan banget buat kategori 5-7 jutaan. Kategori yang mereka memang nggak masukin kemarin-kemarin. Kalau misalnya kedua HP ini udah diluncurin duluan, sebelum saya bikin video rekomendasi yang kemarin, apakah Mi 10T series ini juga bakal jadi juaranya? Ya, kualitas keduanya memang bikin kacau lah. Di video ini kita bakal langsung ngebahas keduanya ya, karena keduanya punya spek yang bener-bener mirip. Selisih harga 1 jutaan cuma kasih 3 perbedaan kunci aja. Yang pertama, kapasitas memori internalnya beda. Kalau Mi 10T biasa, dia memorinya 128GB, kalau versi Pro 256GB. Kalau bagian ini harus lebih serius milihnya, soalnya kita nggak dikasih pilihan buat nambahin kartu microSD di keduanya, jadi udah fix. Perbedaan kedua ada di resolusi kamera utamanya, kalau di Mi 10T biasa, dia 64MP, kalau yang Pro 108MP, nanti kita lihat bedanya pas bahas kamera. Terus perbedaan terakhir ada di kamera juga, kalau Mi 10T biasa, dia nggak didukung sistem Optical Image Stabilization alias OIS, kalau Mi 10T Pro dia udah ada. Ketiga itu aja sih yang ngebedain Mi 10T dan Mi 10T Pro, sisanya sama. Makanya di video ini langsung kita bahas keduanya aja, kayak dari desain mereka, persis cuy. Keduanya sama-sama punya varian warna yang sama juga, Cosmic Black dan Lunar Silver. Kalau Cosmic Black, contohnya kayak Mi 10T Pro ini, mengkilat kayak gini, dan mudah ketempel sidik jari. Dan kalau Lunar Silver, dia lebih kalem dan lebih bersih. Dimensi keduanya pun sama persis, kerasa bongsor. Karena Mi 10T series punya layar yang gede, 6.67 inci, dan tebelnya pun di atas rata-rata, sampai 9.3mm buat tebelnya. Bobotnya pun kerasa berisih banget, hampir 220 gram. Ukuran kayak gini tentunya nggak bakal cocok lah buat orang yang pengen desain HPnya itu lebih sopan, lebih elegan, atau yang ringan. Pasti udah buy duluan lah pas tau soal ini. Memang susah nyari HP yang lebih ringkas tanpa nurunin kualitas. Misalnya bobot yang lumayan berat tadi, bisa aja sih jadi lebih enteng kalau Xiaomi mau... ya malah lebih murah, Xiaomi bisa pake plastik buat bahan bodinya. Tapi nggak, di Mi 10T series, bagian belakang sama depannya udah pake kaca Corning Gorilla Glass 5 punya. Dan bagian frame yang ngelilinginnya ini udah pake bahan metal. Nggak kerasa pelit bahannya. Fitur-fitur yang nempel di bodi HP ini juga nggak kerasa pelit. Di sisi kanan udah dapetin sensor sidik jari yang tingkat akurasi dan kecepatannya udah cakep. Terus di bagian atas ada pemancar sinar infra merah atau IR blaster, biar HP ini bisa kita jadiin remote. Khas HP Xiaomi banget. Di bagian atas ini juga ada speaker tambahan. Karena sistem speaker di Mi 10T series udah stereo punya. Suara yang dihasilin HP ini... Jelas memang kerasa bertenaga. Udah bagus, tapi anda jangan ngarep kalau kualitasnya itu bisa sama kayak kakaknya si Mi 10. Yang Xiaomi Mi 10 yang harganya Rp 10.999.000 itu. Yang kelasnya itu lebih tinggi lah jelas, yang waktu itu speakernya saya puji banget. Soalnya porsi speaker di Mi 10T series ini pembagiannya kurang imbang. Masih lebih dominan speaker bawah daripada atas. Kalau Mi 10 itu bawah sama atas udah sama. Jadi gokil lah emang. Lanjut soal fitur dari Mi 10T series. HP ini juga ya tentu aja udah punya fitur NFC, nggak mungkin nggak ada. Udah pake konektor USB type C juga pastinya. Dan kita bisa meskin 2 kartu nano SIM sekaligus. Sayangnya di HP ini udah nggak ada konektor jack 3.5mm lagi. Sebagai gantinya Xiaomi ada ngasih kita adapter sih. Lumayan, tapi tetep nggak ada headphone jack. Oh iya, di paket penjualan kita juga bakal dapetin casing anti bakteri silver ion yang ada tulisan Xiaomi. Kayak gini, gede aja tulisannya. Mungkin Xiaomi pengen bilang, bro kalau lu udah pilih produk kami lu harus bangga. Karena lu termasuk orang pinter yang bisa maksimalin nilai duit lu. Ya dengan kata lain, orang yang ngerti spek lah. Yang pengen dapetin nilai value for money paling tinggi. Karena value dari Mi 10T series ini istilah yang gampangnya itu dia bikin rekor. Kayak Mi 10T regular ini contohnya. Dengan harga 5.999 juta, saat ini Xiaomi Mi 10T punya gelar sebagai HP resmi dengan chipset Snapdragon 865 yang paling murah se-Indonesia. Mi 10T Pro juga bikin rekor, sebagai HP yang pake chipset 865, tapi ada tambahan dengan kombinasi RAM 8GB dan internal 256GB yang paling murah se-Indonesia. Teken terus! Teken Xiaomi, bagus. Buat spek lainnya juga udah cakep kok, karena udah pake Snapdragon 865, kedua HP ini juga tentu aja udah dukung 5G, walaupun di Indonesia belum ada jaringannya. Dukung jaringan WiFi 6 juga, terus layarnya 144Hz, baterai 5000 mAh. Bang, baso layar IPS-nya dong! IPS, IPS! Ya saya akuin, layar IPS memang bukan jenis layar terbaik yang bisa dipake di HP sih. Masih ada layar AMOLED atau OLED yang tingkat warna hitamnya itu lebih bagus dan lebih hemat daya juga. Bisa dipakein sensor fingerprint dalam layar juga. Buat saya jelas, kalau bisa milih, jelas saya bakal milih OLED daripada IPS. Tapi saya nyadar diri juga sih, udah dikasih layar yang speednya 144Hz, itu udah teknologi yang luar biasa bagus. Teknologi yang bisa bikin gerakan di layar jadi kerasa lebih smooth, karena frame yang dihasilin juga lebih banyak dibanding HP yang layarnya 60Hz. Layarnya yang kenceng ini juga ditemenin oleh teknologi Adaptive Sync, yang bisa otomatis naik turunin frame rate, tergantung konten yang lagi ditampilin HP, biar baterainya jadi lebih efisien. Kalau misalnya kita lagi scrolling sosmed, frame ratenya itu bakal ditinggikan, biar gerakan scrollnya kerasa lebih smooth. Kalau misalnya lagi nonton video, ya mentok-mentok itu maksimalnya 60fps, atau malah 30fps, atau 24fps, tergantung videonya, ya itu bakal diturunin. Tapi IPS bang? Hmm... Kalau masalahnya ada di kualitas warna, saya sama sekali nggak ada masalah sama warna layar Mita anti series sih, malah menurut saya udah cakep dan akurat banget, soalnya color gamutnya udah kena 198% dari DCI-P3. Dan Delta-I-nya aja 0,63 yang artinya bagus banget. Semakin kecil Delta-I itu berarti semakin akurat juga layarnya. Sebagai perbandingan, Delta-I dimonitor 32 juta kami, yang kami pake buat monitor editing, itu Delta-I-nya diklaim kurang dari 2. Jadi soal warna, layar Mita anti udah keren banget. Kalau soal ada bayangan hitam di depan kamera, ya itu ibaratnya bilang, mobil kok ada mesinnya gitu. Memang kayak gitu. Semua layar IPS yang ada kamera tompelnya kayak Mi 10T series, pasti ada bayangan kayak gini. Dulu pernah saya ceritain di Instagram juga, soalnya dulu saya sempet salah pikir juga. Dan kalau layar AMOLED memang sepenting itu, nggak bisa ditawar lagi, ya beli Xiaomi Poco F2 Pro aja sih, tapi layarnya 60Hz. Atau sekalian Mi 10 aja, udah AMOLED dan 90Hz tuh. Dengan spek yang lebih cakep juga dari Mi 10T. Nggak mau bayar lebih bang! Saya main Genshin Impact aja deh. Buat performa main gamenya sih, pasti anda udah nggak terkejut ya, kalau saya bilang Snapdragon 865 di hape ini bisa ngejalanin game dengan lancar. Game apapun, termasuk Genshin Impact di 60fps. Dan performanya bisa tetep lancar mulus, walaupun udah dimainin setengah jam lebih. Cakep! Kalau kita pake buat main PUBG M pun, pilihan buat main di 90fps udah ke unlock di settingan yang smooth. Jadi smooth 90fps. Jadi performanya itu udah maksimal banget buat berbagai macem game. Nggak perlu dipusingin lah. Skor AnTuTu 8-nya aja udah bisa tembus 588 ribu poin. Ini udah kelas atas banget. Baterai dari Xiaomi Mi 10T series juga bikin tenang. Kapasitas 5000 mAh-nya bisa ngasih saya screen on time sekitar 5 jam, di mode 144Hz. Bisa sawit itu karena ya yang teknologi Adaptive Sync tadi. Sebagai perbandingan, pas saya pake hape ini buat main Genshin Impact selama setengah jam, baterainya ngurangnya 14%. Kalau saya main PUBG M di settingan smooth 90fps, yang buat saya kayaknya paling tinggi ya, atau satu lagi bisa juga. Satu game 27 menit, dia ngurangnya 6% aja. Buat kecepatan nge-charge-nya sendiri juga mantep, pake kepala charger bawaan 33W-nya, nyisi dari 0-100 cuma butuh waktu sejam lebih dikit. Nah, kalau buat kualitas kameranya sendiri, buat saya keduanya udah bagus sih. Perbedaan resolusi nggak terlalu banyak main di sini. Udah sama-sama keren, tapi dalam kadar yang wajar di harga 5-7 juta-nya. Soalnya levelnya memang belum bisa nyentuh flagship yang harganya 10 juta ke atas, terutama buat foto lowlight-nya. Detailnya berasa agak nurun, dan bagian gelap terangnya juga agak keteteran. Kalau misalnya kita pake night mode, baru lumayan ngebantu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati Bagian yang justru saya kagumin banget dari kamera Xiaomi Mi 10T series justru ada di fiturnya, foto dan video clone yang bikin kita bisa ngasilin foto kagebunshin kayak Naruto-Naruto gitu, kayak gini lah tanpa pake tripod atau alat apapun cukup pegang HPnya pake tangan aja potret dan hasilnya bisa rapi banget dulu mah, kalau mau bikin foto kayak gitu repotnya itu bikin capek lah harus pake tripod, masukin Photoshop kalau pake fitur ini cuma jepret bentar udah bagus jumlah kagebunshinnya itu up to 4 orang dan kalau buat video jumlah orangnya bisa sampe 2 ya keren lah ada juga fitur dual video mode yang bisa aktifin kamera belakang dan kamera depan sekaligus ini paling pasnya buat orang yang pengen bikin video reaction framenya juga bisa kita gede kecilin sendiri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! PEMBICARA 1 1 juta ada Redmi 9A Kalau 1,5 Redmi 9 2 Redmi Note 9 Terus 3 Apaan Bal? Ingat Redmi bukan Bukan Poco Poco X3 Terus ini ya 7-10 juta ya Berarti si Apa ini? Kok lupa ya? Mi 10T Dan Mi 10T Pro Kesimpulannya Xiaomi Mi 10T Series Kedua hape ini Ya luar biasa sih Bener-bener ngasih pesen ke brand lain Kalau Xiaomi itu gak bakal stop ngegas Walaupun Di tahun ini sebenarnya Xiaomi udah ngeluarin Poco F2 Pro dan Mi 10 loh yang sama-sama pake Snapdragon 865 Dan value-nya juga tinggi banget Sekarang malah ada 2 lagi yang baru Lebih murah lagi Tanpa kerasa ada ngurangin banyak hal Buat anda yang selama ini udah nungguin hape dengan chipset setinggi mungkin Dengan harga semurah mungkin Mi 10T Series ini recommended Layarnya juga kenceng Baterai awet Kameranya bagus Mungkin Xiaomi tetep ngegas di akhir tahun Biar hape ini bisa jadi kado akhir tahun kali ya Mau dikasih ke diri sendiri atau orang lain Biar tahun 2020 bisa ditutup dengan manis Ya itu terserah lah Kalau minat sama kedua hape ini Siap-siap aja buat flash sale tanggal 22 Dan 29 Desember nanti di Mi.com atau resmi store terdekat Kemarin kayaknya sold out Ya ini syuting setelah flash sale pertama soalnya Ya padahal ini bukan hape murah loh Walaupun sebenarnya speknya ini Ya bisa dihargain lebih dari itu sebenernya Biasanya mungkin ini 8 juta ke atas kali Kalo liat speknya doang Ya demikian review GadgetIn buat Xiaomi Mi 10T Series Like kalau anda suka di video ini Dislike kalau nggak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo Kalau brand lain berapa ini harganya 6 juta loh